Kita beralih ke informasi lain, jelang hadiraya Idul Fitri, waspadalah akan kejahatan yang mungkin saja terjadi di sekitar Anda. Di Kabupaten Tegal salah satunya, kawanan perampok bersenjata api membawa kabur uang belasan juta rupiah milik sebuah kooperasi setelah mengancam dan menganiaya karyawan kantor. Usai peristiwa perampokan kantor Kospinjaya di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, aparat Polres Tegal segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku yang dipergerakan berjumlah empat orang membawa kabur uang tunai sebesar 11 juta 500 ribu rupiah. Pelaku yang dipergerakan berjumlah empat orang membawa kabur uang tunai sebesar 11 juta 500 ribu rupiah usai mengikat tiga karyawan Kospinjaya. Penampokan tersebut dilakukan menjelang salat Jumat sehingga kondisi kantor dalam keadaan sepi. Para pelaku menggunakan sepeda motor, dua pelaku berjaga di luar gedung sementara dua lainnya masuk dan mengancam korban dengan senjata api dan parang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita anggap. Modus menjelang Jumatan, pelaku langsung masuk ke kantor dan mengancam petugas yang ada di kantor. Jadi hasil keterangan saksi-saksi yang masih kita minta keterangan, satu membawa golok atau parang dan satu diduga mirip-mirip tunjata. Selain melakukan pemeriksaan korban dan saksi, polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV. Dengan rekaman CCTV tersebut, ketugas berharap bisa mengungkap identitas dan segera menangkap para pelaku. Triono Sefulo melaporkan untuk NET.